Ya pemirsa heboh pernyataan inses antara ibu dan anak. Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Safar, dilaporkan puluhan tokoh adat ke pihak berwajib dan hingga kini polisi masih menyelidiki kebenaran ada atau tidaknya kasus inses tersebut. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus ini, kami sudah tersambung dengan Kombes Yesi Kurniati, selaku Kapolres Bukit Tinggi. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Yesi. Selamat sore Mbak Bani, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah bersama kami dalam MNC News no sore hari ini. Tapi ibu mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan laporan dari siapa saja yang masuk ke Polres Bukit Tinggi untuk Wali Kota Erman Safar ini? Ya Mbak Bani, jadi sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, jadi pada hari Senin kemarin tanggal 26 Juni 2023 itu sudah datang ke Polres Tabukit Tinggi. Beberapa tokoh masyarakat Kota Bukit Tinggi bersama keluarga dari MAZ ini, yaitu ibunya EYE, datang melapor ke Polres Tabukit Tinggi. Jadi saat ini ada dua laporan pengaduan terkait kasus inses ini di Polres Tabukit Tinggi. Demikian Mbak. Baik, semuanya melaporkan Erman Safar atau Wali Kota atas hoax begitu. Ketika Wali Kota menyebut, dia mendapat laporan dari media sosial. Apakah dari kepolisian sendiri juga akan menelusuri pernyataan tersebut dibikin oleh siapa atau laporan tersebut dibikin oleh siapa di media sosial? Iya. Jadi apapun terkait laporan pengaduan itu, ataupun terkait dengan isu inses tersebut, akan kami telusuri Mbak. Jadi apakah itu memang terjadi inses atau tidak, kemudian bagaimana isu ini berkembang, nanti akan kami telusuri. Baik. Bu Yesi, kalau sejauh ini hasil investigasinya seperti apa? Kami sudah melakukan pemeriksaan kepada 8 orang saksi yang terkait dengan persoalan ini, termasuk MAZ sendiri, orang tuanya. Kemudian pendamping atau konsulor pendamping di tempat MAZ ini dititipkan di IPWL. Kemudian para pelapor, minik mamah, masyarakat, orang tua. Jadi sudah 8 orang saksi yang kami periksa terkait persoalan ini. Namun sampai saat ini, untuk MAZ sendiri, sudah kami lakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali. Dan keterangan itu selalu berubah-ubah. Sesuai dengan kondisi kejiwaannya. Jadi kami belum bisa memastikan seperti apa keterangan, kebenaran dari CMA ini. Oke. Keterangan berubah-ubah ini apa saja kalau boleh tahu, Bu? Maksudnya terkait dengan bagaimana hubungannya bersama orang tua, seperti itu? Ya. Bagaimana dia bisa terlibat inses dengan orang tua, ataupun dengan saudaranya. Jadi berubah-ubah hari ini dia, seperti yang disampaikan oleh kakaknya, bahwa sebentar misalnya kalau ditanya sekarang ini, bilangnya ada dilakukan. Kemudian berapa saat tidak ada. Kemudian berapa saat lupa. Seperti itu. Oke. Apakah juga ada pendampingan psikolog, begitu, atau psikiater untuk, ya tadi, kalau misalnya dari kakak MAZ ini mengatakan ada, apa ya namanya, kondisi kejiwaan begitu, yang berbeda yang dialami oleh MAZ. Pasti ini tentunya harus butuh asesmen dari pihak psikolog, kan, atau psikiater, ya, Bu? Ya, betul. Jadi dari pemeriksaan awal, kita sudah ada didampingi oleh psikolog, dan melihat kondisi kejiwaannya, dan berdasarkan keterangan dari konsulor pendamping di IPWL itu, memang perlu adanya asesmen, ataupun ngawasan, atau apa namanya ya, apa namanya penilaian dari seorang psikiater. Dan kami sudah memintakan psikiater dari rumah sakit daerah Ahmad Mutar yang ada di kota Bukit Tinggi. Betul, karena kecanduan mabuk, lem, Bu? Ya, jadi sebenarnya ceritanya itu memang keluarganya menitipkan CMA ini ke IPWL, karena yang bersambutan ini sudah kecanduan akut ya terhadap lem, sehingga keseharian itu sudah sering berbuat yang aneh-aneh. Ada terkadang mengarah kekerasan apabila keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya, yang bersambutan melakukan tindakan kekerasan. Kemudian sering bicara sendiri, kemudian sering berhalusinasi, melamun, seperti itu. Oke, jadi memang ada indikasi tindakan yang bisa meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, MAZ. Tapi apakah ini juga diperkuat oleh kesaksian mungkin warga sekitar, tetangga di sekitar rumah MAZ? Ya, memang pertimbangan keluarganya karena akan mengarah ke tindakan kekerasan, jadi dikhawatirkan akan mengganggu juga ketentraman di tempat tinggalnya. Sebagaimana kita diketahui bahwa si MA ini ada delapan bersaudara, dan mengontrak tinggal di kawasan padat penduduk. Jadi ini dikhawatirkan akan mengganggu juga terhadap tetangga. Sehingga dengan pertimbangan itu, keluarganya menitipkan ke IPWL ini. Tapi tidak bersama dengan ibunya atau orang tuanya? Yang mengantarkan waktu itu adalah bapak dan abangnya atau kakaknya. Tetapi ada kunjungan rutin yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap MA ini di IPWL tersebut. Oke. Dari pihak IPWL sendiri tidak melihat ada kecenderungan yang ilegal, begitu kecenderungan yang tidak biasa antara hubungan MAZ dengan ibunya, hubungan MAZ dengan keluarganya begitu selama dikunjungi? Kalau menurut keterangan dari pendamping ini, aksesor pendamping ini, perilakunya MA ini memang selalu berubah-ubah. Tapi bagaimana hubungan ketika dikunjungi, ya berkomunikasi, tapi terlihat bahwa perilakunya memang ya suka berubah, kadang kondisi tidak mau bicara, seperti itu. Tapi kunjungan keluarga itu rutin dilaksanakan. Oke. Tapi sedikit, kalau saya pribadi sih sedikit bingung ya Bu ya, ketika tampak dilindungi begitu, kalau misalnya saya baca sih yang pertama kali muncul informasinya adalah keluarga dari MAZ ini adalah keluarga terpandang, yang cukup terkemuka begitu dalam tentu saja terkait dengan keagamaan gitu. Katanya ada yang Hafiz Al-Quran, seperti itu. Sehingga ini juga yang menjadi salah satu faktor utama, kenapa pembelaan tersebut juga mengarah kepada pelaporan gitu atas Wali Kota Bukit Tinggi, atas ya ini disebut kabarnya hoax. Kalau untuk pertimbangan pelaporan dari tokoh masyarakat itu, kami hanya menerima pengaduan dan akan kami pelajari seperti apa nanti. Pak Wali Kota sendiri juga sudah memberikan tanggapan Bu atau dipanggil begitu ke Polres? Sampai saat ini belum, belum kita periksa secara resmi. Karena kita tahu bahwa Pak Wali Kota ini adalah kepala daerah. Kami terkait untuk pemeriksaan kepala daerah ini, kami juga berkoordinasi dengan pihak Polda. Kami karena takut juga karena sesama pembinaan wilayah itu nanti ada konflik kepentingan atau seperti apa nanti jangan masyarakat melihat bahwa ada keberpihakan Polresta terhadap Wali Kota. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan pihak Polda untuk melakukan tindak lanjut dari pemeriksaan kasus ini. Tapi sejauh ini dari Polresta Bukit Tinggi sendiri, apakah ada tindakan atau mungkin hak imbawan begitu kepada masyarakat? Supaya meminimalisir terjadinya seuzon begitu buruk sangka gitu antar masyarakat sendiri. Terus ya lagi-lagi kita meminimalisir kemungkinan adanya kericuhan lebih lanjut begitu antar warga? Ya, kami masih berproses sampai saat ini, Mbak, mengumpulkan keterangan-terangan untuk membuat terang ke persoalan ini. Sehingga kami harapkan kepada masyarakat untuk sama-sama menunggu, seperti apa ujungnya proses kami jalankan, senetral mungkin, se-clear mungkin, sejelas mungkin, dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan di institusi kami, Mbak. Kalau permintaan dari keluarga MAJ sendiri seperti apa, Bu Yesi? Sesuai dengan laporan pengaduan, mereka ingin supaya kasus ini ataupun informasi ini dapat jelas gitu. Kalau mereka menganggap bahwa mereka tidak melakukan, nanti ada keterangan resmi yang menyatakan bahwa itu tidak terbukti. Namunnya mungkin seperti itu. Tapi kami kan masih berproses, Mbak, melihat nanti kondisi kejiwaan CMA ini, kita harapkan bekerjasama dengan psikiater untuk menilai kebenaran informasi yang dia berikan terkait kasus inses ini, Mbak. Ataukah perlu ada visum? Untuk inses ini, apalagi kalau kita mencari tindak pidana itu kan apabila dilakukan pada saat anak tiba umur. Nah, anak ini, CMA ini sekarang sudah berumur 28 tahun, Mbak. Jadi kejadian ketika beliau merasai SMA itu bisa diperkirakan 10-11 tahun yang lalu. Seperti itu, Mbak. Jadi kita sekarang masih mengumpulkan informasi-informasi penelusuran-penelusuran untuk memperjelas informasi ini. Kalau sudah terjadi lama, memang hasil visumnya belum tentu sahih untuk didapatkan hasilnya ya? Iya. Baik, Bu Yesi. Terima kasih banyak, Ibu Kombes Yesi, atas informasinya. Saya harap agar prosesnya berjalan lancar dan ya, lagi-lagi kita harapkan agar kondisi terkait atau kondisi di sekitar kasus ini juga bisa diselesaikan dengan netral. Senetral mungkin, supaya tidak ada kericuan yang lebih lanjut begitu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, Ibu. Sehat selalu. Sampai jumpa. Amin. Terima kasih.